Kemudian selanjutnya, kita akan bicara tentang kiamat ini. Tentang kiamat disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Al-Hafidh Ibn Qasih dalam kitabnya, Al-Nihaya Fil-Fitan Wal-Marahim, itu menyebutkan lebih dari 80 nama tentang kiamat itu. Disebutkan 80 nama tentang kiamat. Menunjukkan tentang besarnya masalah kiamat ini. Jadi kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu, tentang kiamat, disebutkan tentang dan yang lainnya. Puluhan nama tentang kiamat, menunjukkan pentingnya kita mengimani tentang hari itu. Yang menunjukkan tentang dahsyatnya hari itu, yaitu hari kiamat. Yang kita wajib mengimani tentang kiamat. Dan ayat-ayatnya sudah saya bacakan, bagaimana dahsyatnya kiamat itu. Yaitu langit ini akan digulung, matahari ini akan dihancurkan oleh Allah, langit akan terbelah, bintang-bintang berjatuhan, kemudian laut dipanaskan oleh Allah, langit terbelah, dan yang lainnya. Dan pada hari itu, semua manusia akan memperjaung jawabkan tentang diri mereka masing-masing. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukannya. Dan hari itu dikatakan oleh Allah, sebagai hari yang sangat sulit. فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِنْ يَوْمُ نَعْسِيرُ Pada waktu itu, waktu datangnya kiamat merupakan hari yang sangat menyulitkan. يَوْمُ الْكَرْبِ يَوْمُ الْعَسِيرُ yang sangat menyulitkan. Dan manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. kita akan bahas jadi yang pertama tentang fitnah kubur, yang kedua tentang adab kubur, yang ketiga tentang ne'mat kubur, yang keempat tentang dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. jadi akan ditiup nanti, sangka kalah, akan ditiup oleh malaikat israfil, oleh malaikat israfil, ditiup sangka kalah, dan orang keluar dari kuburnya, menuju Rabbul Alamin, yang pertama hancurnya, semua yang ada dunia ini akan hancur, kemudian ditiup lagi, sekali lagi, manusia bangkit dari kuburnya, menuju Rabbul Alamin. Allah berfirman, dalam surah Az-Zumar, ayat 68, dalam surah Az-Zumar, ayat 68, Allah berfirman, dan ditiuplah sangka kalah, maka matilah, siapa saja yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian ditiup sangka kalah sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri, menunggu putusannya masing-masing. Dari ruh-ruh, ketika itu akan dikembalikan kepada jasadnya masing-masing, maka bangkitlah manusia dari yang kuburnya, untuk menghadap Allah, Rabbul Alam Semesta. Mereka bangkit dengan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berhitan. Matahari dekat dengan mereka, peluk keringat mereka bersucuran, membasahi tubuh mereka. Nabi S.A.W. bersabda, Ya ayyuhannas, innakum tuhsharuna ilallahi ta'ala, hubatan, huratan, ghurla. Wahai manusia, sesungguhnya, kalian akan dihimpun dan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Dalam keadaan telanjang bulat, arti dalam keadaan telanjang tidak berpakaian. dan dalam keadaan tidak disunat, tidak dihitan. Hadis ini sahih dirawatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada waktu itu, Aisyah RA bertanya, dia malu, sebagai wanita, Ya Rasulullah, apakah kita akan dikumpulkan semua laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang? melihat sebagian kepada yang lainnya? Kata Nabi, Al-Amru Ashad, urusan pada hari itu sangat mengerikan. Sangat dahsyat urusan pada hari itu. Jadi tidak ada lagi orang akan berpikir untuk melihat kepada yang lain. Semuanya tunduk, dan semuanya takut, akan memperdangjawabkan tentang apa yang dilakukan pada waktu di muka bumi ini. Maka itu yang dikatakan oleh Allah, Yawmul fazda'il akbar. pada hari ketakutan yang sangat besar, hari kiamat itu. Dan semua, akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini. Dan matahari itu dekat. Sebagaimana dalam hadith yang sahih yang diriwati oleh Imam Muslim, Tuduna syamsu yawmul qiyamati qadramilin. Hari kiamat itu, pada hari kiamat, matahari itu akan didekatkan kepada manusia qadramil. yaitu qadramil. Kurang lebih satu mil. Manusia, matahari itu akan didekatkan oleh Allah. Pada hari kiamat itu, qadramilin. Kurang lebih satu mil. Kemudian, pada hari itu, manusia akan terendam dengan keringatnya. Akan terendam dengan keringatnya. wayul jimuhumul arak. Mereka akan terendam oleh keringatnya. Jadi ada yang keringatnya itu sampai kepada kedua mata kakinya. Ada yang sampai kedua lututnya. Ada yang sampai kepada pinggangnya. Ada yang sampai dia terendam oleh keringatnya sendiri. Pada hari itu. Dan ini kekuasaan Allah SWT. Dikumpulkan di padang yang luas, padang masyar. Dan manusia akan terendam dengan keringatnya. Tergantung daripada dosa-dosa dan amal yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kemudian, ada juga diantara mereka yang dilindungi oleh Allah. Pada hari kiamat. Ada juga diantara mereka yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Diantaranya disebutkan tujuh bolongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Yaitu imam yang adil, pemimpin yang adil, penguasa yang adil, seorang anak muda yang tumbuh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. yang ketiga, yang ketiga, yaitu seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Artinya, dia keluar, dia terus berusaha untuk kembali lagi ke masjid. Untuk selalu beribadah di masjid. Kemudian yang keempat, dua orang yang saling cinta, mencintai karena Allah, berkumpul karenanya, dan berpisah pun karenanya. Kemudian yang kelima, seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik, dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang yang bersodaqah, yang dia sembunyikan sodaqahnya, sehingga tangannya yang kiri tidak mengetahui apa yang disodaqahkan oleh tangannya yang kanan. Yang ketujuh, yaitu orang yang berdikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, bukan berjamaah. Ya? Bukan berjamaah. Karena Nabi tidak mencontohkan berdikir berjamaah. Yaitu seorang yang berdikir dengan sendiri. Seseorang yang berdikir kepada Allah di saat sendiri, di saat sepi, dan mengalir air matanya. Itu termasuk orang yang dilindungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Hadis ini sahih direwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang lainnya lagi, orang-orang yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat nanti. Jadi ada yang terendam dengan keringatnya, ada yang dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat itu, manusia ingin segera, cepat, dihisap, dihitung tentang amal-amal mereka. Karena sangat panas, matahari, tingginya satu mil, yang sangat panas, luar biasa. Dan mereka letih. Pada hari itu, berbeda dengan dunia. Satu hari di hari kiamat sama dengan seribu tahun di muka bumi itu. Kemudian, mereka datang kepada para nabi. Kepada nabi Adam, kepada nabi Nuh, nabi Musa, kemudian, nabi Ibrahim, dan seterusnya. Sampai kepada nabi Isa. Semua nabi Nabi, mengemukakan tentang uzurnya. Bahwa saya pernah berbuat salah, saya pernah berbuat hilang, saya pernah berbuat dosa, semua begitu nabi. Sampai nabi Isa juga, memberikan alasan demikian. Akhirnya menunjuk semuanya, kepada nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian, nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, sujud kepada Allah. Dengan sujud yang lama. Kemudian, setelah sujud yang lama, memuji dan menyanjung Allah, sallallahu alaihi wa sallam, Allah mengatakan kepada nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Irfa' raksak, sal tu'ta, syafi' tu syafak, Angkatlah kepalamu. Mintalah. Kamu akan dipenuhi permintaanmu. Dan mintalah syafat. Mintalah syafat. Kamu akan diberikan syafat. Nah kemudian, dilakukan perhitungan. Yang selanjutnya, yaitu yang ke-6, adanya yang ke-5. Bahwa yang ke-4, ditegakkannya timbangan. Ditegakkannya mizan. Jadi setelah manusia dikumpulkan di padang masyar, kemudian ditegakkannya timbangan. Ditegakkannya timbangan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yang kita wajib mengimani bahwa timbangan itu benar-benar, timbangan, dan mempunyai dua daun timbangan. tentang masalah ini, diingkari oleh Mu'tazila. Termasuk juga tentang tanda-tanda kiamat, diingkari oleh Mu'tazila. Ditegakkannya timbangan, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ayat 102-104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Barang siapa yang beratimbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan Barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal dalam neraka jahannam, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Jadi ditegakkannya timbangan, dan semua akan ditimbang oleh Allah, yang baik dan yang buruk. Dan dosa-dosa, seorang hamba yang dilakukan di muka mu'min, dia akan lihat, dan ditimbang nanti pada hari kiamat. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih tentang masalah ini. Di antaranya, ada yang disebutkan, yang berat timbangannya, yaitu orang yang mengucapkan kalimat syahadat, disamping dia pernah berbuat dosa dan maksiat, yang dosa dan maksiat, pada hari kiamat nanti, ditampakkan oleh Allah, dalam bentuk yang konkret. Ditampakkan. disebutkan oleh Rasulullah, yaitu ditampakkan dosa yang dia perbuat di muka bumi ini, diumpamakan seperti satu ember dia perbuat dosa. Dan itu ada 99 ember, yang dia sudah menduka dirinya akan binasa. Kemudian Allah mengeluarkan catatan dari kalimat syahadat yang pernah diucatkan di muka bumi ini, yang dia yakini, yang dia pahami, dan dia amalkan, kemudian ditimbang, di dua daun timbangan ini ditimbang, kalimat syahadat yang terkenal dengan hadisul bitokoh. Hadisul bitokoh. Ditimbang, maka yang paling berat ini. Ini 99 ember, setiap ember dari kesalahannya sejauh mata memandang. Tapi dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka yang berat ini, dua kalimat syahadat yang dia pernah ucapkan di muka bumi. Yang dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah SWT. Maka dengan itu, dia mendapatkan rahmat Allah SWT. Dan ditimbang nanti, para ulama berbeda pendapat tentang masalah timbang. Apa yang ditimbang? Apakah amal? Apakah orangnya? Ataukah buku catatan amal itu? Dan jumur ulama menyebutkan, yaitu tentang amalnya, yang akan ditimbang itu. Yang akan ditimbang tentang amalnya. Amal orang itu yang dilakukan pada waktu di muka bumi, itu yang akan ditimbang oleh Allah. Yang baik, dan yang buruk. Dan yang perlu Anda ingat, diantara yang paling berat nanti timbangannya, pada hari kiamat, yang pertama tadi saya sebutkan, yaitu tauhid kepada Allah. Yang paling berat timbangannya pada hari kiamat, tauhid kepada Allah. Yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ini berat timbangannya pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, itu akan berat timbangannya pada hari kiamat. Makanya kita harus berusaha untuk mengkaji dan mempelajari tentang tauhid. Mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sebab dengan tauhid kita, yang kita tidak berbuat syirik, insyaAllah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang sekian banyak yang pernah kita lakukan setiap hari. Sebagaimana, Allah berfirman dalam hadith kudsi, yang diriwetkan oleh Imam Tirmidhi dengan sanat yang khasan, Allah berfirman, Ya bena Adam, law ataitani bikura bil ardi khataya, Thumma lakitani, la tushiriku bi syai'an, la taituka bikura biha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian, engkau datang kepada aku dalam keadaan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun juga. Engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. La taituka bikura biha maghfiratan. Aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Jadi orang yang datang kepada Allah nanti pada hari kiamat, dalam keadaan dia mentauhidkan Allah tidak berbuat syirik, maka Allah akan memberikan ampunan meskipun dia berbuat dosa dengan sepenuh bumi. Ini luasnya rahmat Allah dan luasnya ampunan Allah. Dan seorang muslim tidak boleh sekali-kali berputus asa di rahmat Allah. Seorang muslim tidak boleh berputus asa di rahmat Allah. Kalau seandainya dia pernah berbuat dosa dan maksiat, dia segera bertawabat kepada Allah. Segera dan selalu bertawabat kepada Allah SWT agar Allah mengampuni dosa-dosa dia nanti pada hari kiamat. Dan dia harus belajar dan mengkaji tentang tawhid ini dan melaksanakan dalam kehidupannya. Dia harus beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Memohon tolong hanya kepada Allah. Kemudian memohon tolong dalam keadaan sulit hanya kepada Allah. Mengharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Kemudian dia tawakal hanya kepada Allah. Bertawabat hanya kepada Allah. Dan yang lainnya semua bentuk ibadah dia lakukan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Iyakana abudu wa iyakana seta'in Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Orang-orang yang bertawahit kepada seperti ini Allah akan mempunyai dosa-dosanya. Dan Allah akan beratkan timbangannya pada hari kiamat nanti. Kemudian diantaranya lagi yang berat timbangannya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah termasuk orang yang berat timbangannya pada hari kiamat. Dan takwa menurut penjelasan Balak bin Habib yang dikatakan takwa definisi takwa Bagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal-Hikam Kata Talaq bin Habib yang dikatakan yang dikatakan takwa itu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah karena mengharapkan janjaran dari Allah dan engkau meninggalkan perbuatan dosa dan mahasiat dengan cahaya dari Allah karena takut kepada azab Allah Jadi takwa yang sering diberikan definisi oleh kaum muslimin yang sering diberikan definisi oleh para ulama yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangan-larangannya tapi yang harus diingat tentang takwa ini bahwa takwa itu kita bisa mencapai takwa kepada Allah yang pertama ya harus kita menuntut ilmu syari'i untuk bisa mencapai takwa kepada Allah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yaitu dengan kita menuntut ilmu syari'i ya bagaimana mungkin kita akan bisa mencapai takwa kepada Allah dalam kalangan kita tidak mempelajari tentang Islam ini tidak tahu yang ma'ruf tidak tahu yang mungkar tidak tahu tawhid tidak tahu syirik tidak tahu sunnah tidak tahu beda tidak tahu yang mana yang hak yang mana yang batil bagaimana akan bisa mencapai takwa jadi dia harus belajar dan harus menuntut ilmu sehingga dengan itu dia bisa tahu tentang takwa untuk bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhkan larangannya yang kedua untuk mencapai takwa kepada Allah yaitu dia harus mentauhidkan Allah menjauhkan syirik siapapun tidak akan bisa mencapai takwa tanpa dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik siapa saja apakah dia orang awam seorang da'i seorang ustad seorang kiai tidak akan bisa mencapai takwa selama-lamanya kalau dia tidak mewujudkan tawhid kepada Allah dalam kehidupannya dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik jadi untuk mencapai takwa yaitu dengan mentauhidkan Allah menjauhkan segala macam perbuatan syirik kemudian yang ketiga yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya bertaqwa ini nasihat atau wasiat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan wasiat Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya dan juga nasihat para sahabat kepada kita semuanya kita dianjurkan untuk selalu bertakwa kepada Allah makanya yang paling berat nanti timbangannya pada hari kiamat yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah kemudian diantaranya lagi yang paling berat timbangannya pada hari kiamat yaitu husnul khuluk akhlak yang baik akhlak yang mulia itu juga termasuk yang paling berat timbangannya pada hari kiamat nah tentang akhlak disebutkan oleh para ulama yaitu akhlak kepada Allah akhlak kepada Rasul dan akhlak kepada manusia ya akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentawihkan Allah dan ini juga merupakan nasihat kepada Allah kemudian kata Nabi Adin nasihat agama nasihat kepada siapa kepada Allah nasihat kepada Allah yaitu dengan mentawihkan Allah dengan mentawihkan Allah jadi mentawihkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik ini akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi seorang muslim ketika dia berbicara tentang akhlak yang mulia disuruh dia berakhlak yang mulia pertama kali dia kepada Allah dia akhlak kepada Allah dengan mentawihkan Allah menjauhkan syirik melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya dan selalu berdikir kepada Allah dan husnudzan kepada Allah selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad s.a.w yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan menjauhkan apa yang beliau larang membenarkan apa yang beliau sampaikan dan kita harus beribadah menurut apa yang beliau syariatkan syariatkan jadi akhlak kepada Nabi Muhammad s.a.w yaitu kita mentaati apa yang beliau perintahkan menjauhkan apa yang beliau larang membenarkan apa yang beliau sampaikan dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan yang disilahkan oleh para ulama ta'atuhu fi ma'amar jadi itu akhlak kepada Nabi Muhammad s.a.w dan kita kalau sebagai seorang muslim mencintai Allah mencintai Rasulnya kita wajib itibar wajib mengikuti Rasulullah dan tidak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam ini katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah ikuti aku disayang Allah akan cinta kepadamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang dalam surah Ali Imran ayat 31 kemudian akhlak kepada manusia yang pertama kali kalau kita bicara akhlak kepada manusia yaitu akhlak kepada orang tua kita kalau kita disuruh untuk berakhlak yang mulia dan Nabi memuji tentang orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia kemudian orang yang mempunyai akhlak yang mulia berat timbang yang pertama kali akhlak kita kepada orang tua akhlak kepada orang tua kalau Nabi bersabda bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia ya pertama kali yaitu kepada kedua orang tua kita kita harus mempunyai akhlak yang mulia kepada kedua orang tua kita tidak boleh berkata yang kasar tidak boleh berkata yang kotor tidak boleh kurang ajar tidak boleh menengking orang tua tidak boleh membanta orang tua tidak boleh menghardik orang tua tidak boleh menyentakan kaki kepada orang tua ini termasuk yang larang Allah menyuruh kita berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang lemah lembut tidak Allah berfirman dan Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribad dan meninggal hanya kepada Allah saja dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kemudian disebutkan tentang wajibnya kita berbakti kepada kedua orang tua Firul Walidain tentang Firul Walidain ini termasuk akhlak yang mulia dan akan memasukkan seorang anak ke dalam surga sedangkan kalau anak itu dia durhaka maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar Nabi menyebutkan tentang tiga dosa yang paling besar yang pertama syirik yang kedua durhaka kepada kedua orang tua yang ketiga yaitu menjadi saksi palsu seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu akan menghalangi dia untuk masuk surga termasuk anak yang tidak masuk surga yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya maka antum perhatikan kalau antum berbuat salah kepada orang tua segera mohon maaf kepada orang tua minta ampun kepada Allah dan berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dalam hidup ini banyak ayat-ayat menyebutkan dan beribadlahkan kepada Allah dan janganlahkan berbuat syirik dengan sesuatu pun juga dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian tidak boleh berkata jangan kamu berkata ah kepada orang tua janganlah kamu menengking orang tua dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia dan berbuat baik kepada orang tua termasuk amal-amal yang paling utama amal-amal yang paling utama dan dicintai oleh Allah yaitu berbuat baik kepada orang tua kata Nabi dalam hadith yang sahih yang diriakan yang membukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang paling utama dan dicintai oleh Allah sholat pada waktunya yang kedua berbakti kepada kedua orang tua yang ketiga jihad itu diantara amal-amal yang paling utama makanya kita harus perhatikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kemudian juga berbuat baik kepada istri berbuat baik kepada anak berbuat baik kepada istri kata Nabi khairukum khairukum linisa'ihim wa'ana khairukum li ahli orang yang paling baik dari kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya dan aku orang yang paling baik kepada istri-istriku kemudian juga Nabi menyebutkan tentang akhlak yang sempurna yaitu orang yang paling baik kepada istri-istrinya kemudian juga kepada anak kepada tetangga dan kepada umumnya kaum muslimi ya diantara akhlak yang mulia berkata jujur tidak boleh dusta amanah tidak boleh khianat haya mempunyai haya ini akhlak yang mulia malu dan malu ini harus pada tempatnya sebab kata Nabi Al-Haya Kulluhu Khairun haya itu malu itu itu semuanya baik dalam riwayat yang lain Al-Haya Khairun Kulluh semuanya baik dan malu yaitu malu untuk berbuat maksiat kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah malu kalau melanggar syariat itu malu malu umpamanya melanggar syariat malu kita tidak melakukan kewajiban kepada Allah malu kita kalau kita menipu malu kalau kita melanggar malu kalau kita berbuat kepastikan itu malu yang benar seperti wanita juga malu dia kalau auratnya terbuka auratnya terlihat oleh orang lain itu malu itu harus malu tapi kalau umpamanya sholat berjamaah malu bukan pada tempatnya menuntut ilmu malu bukan pada tempatnya sodakoh malu bukan pada tempatnya menunaikan ibadah hajir umrah malu bukan pada tempatnya memakai jilbab malu bukan pada tempatnya maka dalam menuntut ilmu tidak boleh kita malu tidak boleh seorang menuntut ilmu dalam keadaan malu tidak boleh seorang itu malu dalam menuntut ilmu tidak boleh Seorang itu Dia menuntut ilmu dalam keadaan dia sombong Atau dia malu Dia menuntut ilmu ini tidak boleh kita sombong Dan tidak boleh kita malu Kalau sombong dan malu kita tidak akan dapat ilmu setelah malamanya Itu yang dikatakan malu Ini akhlak islam malu ini Kalau kita lihat sekarang Banyak orang yang Yang tidak punya malu Yang melanggar Melanggar syariat Berbuat maksiat di depan kaum muslimi Jadi bukannya dia tersembunyi Terang-terangan depan kaum muslimi Tidak punya malu, tidak punya haya Padahal haya termasuk akhlak islam Yang membuat seseorang berat Timbangannya nanti pada hari kiamat Begitu juga kalau kita lihat para wanita Terbuka auratnya Ini juga termasuk Orang-orang yang tidak punya malu Dan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat Wanita-wanita yang terbuka auratnya Yang berpakaian tapi telanjang Nanti pada hari kiamat termasuk Yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat Kata Nabi SAW dalam hadith yang sahih Yang diriwetkan oleh Imam Muslim Silfani 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 Kata Nabi SAW ada dua golongan Yang mereka Diancam dengan masuk neraka Yang aku belum pernah lihat pada zamanku ini Yang pertama Yang pertama yaitu orang-orang Yang membawa pecut seperti ekor sapi Yang dia memecut manusia dengannya Yang kedua wanita-wanita Yang berpakaian tapi telanjang Yang dia berjalan berlenggak-lenggok Yang kepala mereka seperti puluk-puluk onta Yang dia mencondongkan laki-laki Mereka tidak masuk sorga Dan tidak akan mencium bau sorga Sesungguhnya bau sorga tercium Dengan sejauh perjalanan segini dan segini Perjalanan yang sangat jauh Terciumnya bau sorga itu Aromanya sorga Tercium dari Jarak yang sangat jauh Hadith ini sahih diriwetkan oleh Imam Muslim Dalam sahihnya Dari sahabat Abu Khulayrah Jadi kita harus perhatikan kepada Wanita-wanita yang masih pakaiannya terbuka Auratnya segera Bertaubat kepada Allah Dan tutup auratnya Boleh terlihat Untuk mahrumnya Dan boleh terlihat semuanya Untuk suaminya Tidak boleh dia Auratnya terbuka Rambutnya terlihat Petisnya terlihat Ini wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang Yang diancam dengan masuk neraka Dan ini merupakan fitnah Fitnah yang besar Bagi kaum muslimin Kata Nabi Mata raktu ba'di fitnahan Hiya adharu ala ricali minan nisa Rawakul bukhari wa muslim Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya Bagi laki-laki Melainkan fitnahnya wanita Jadi ini harus kita perhatikan Dalam masalah ini Kemudian selanjutnya Di antara akhlak yang mulia Yang akan berat Timbangannya pada hari kiamat Yaitu Kita berbuat baik kepada manusia Berbuat baik Kepada manusia Orang-orang yang sulit Orang-orang yang susah Kita bantu dan kita tolong Siapa yang Mengalami kesulitan Kesusahan Dan kita ada kemampuan Kita bantu Dengan apa yang bisa Kita mampu untuk bantu Dan itu juga akan memudahkan kita Nanti pada hari kiamat Dan juga akan berat Timbangan kita pada hari kiamat Dan banyak-banyak lagi yang lainnya Di antara yang berat Nanti pada hari kiamat Timbangannya Kemudian selanjutnya Selanjutnya Sebentar Yang penting Untuk ingat Tentang akhlak ini Yang akan berat pada Hari kiamat timbangannya Bahwa Mumin yang sempurna Adalah Mumin Yang paling sempurna Akhlaknya Kata Nabi Orang Mumin Yang paling sempurna Imannya Yang paling baik Akhlaknya Hadis ini Hasan dinuidkan oleh Imam Ahmad Abu Daud Tirmidi Dan Hakim Di antara juga Yang perlu Untuk melakukan Akhlak Yang mulia Yang menyambung Kalisiraturahmi Dan yang lainnya Kemudian setelah itu Setelah itu Yaitu Dibukakannya Catatan-catatan Amal Jadi amal kita Akan dibuka Akan dilihat Jadi semua yang Kita lakukan itu Semuanya tercatat Tidak ada Satupun yang terluput Allah berfirman Dalam surah Al-Isra Ayat 13 Ayat 14 Dan tiap-tiap manusia Telah kami tetapkan Amal perbuatannya Sebagaimana Tetapnya kalung Pada lehernya Dan kami Keluarkan baginya Berdari kiamat Sebuah kitab Yang dijumpainya Terbuka Bacalah kitabmu Cukuplah dirimu Sendiri pada hari ini Sebagai penghisap Terhadapmu Jadi Allah Menyuruh kita Baca kitab kita Disuruh kita baca Jadi akan dibukakan Catatan-catatan amal kita Yang kita lakukan Pada waktu Di muka bumi ini Kemudian Setelah itu Adanya hisap Adanya hisap Itu manusia akan dihisap Nanti pada hari kiamat Dan akan dipertanggungjawabkan Tentang apa yang mereka lakukan Di muka bumi ini Dan semua akan ditanya Al-Allah Tentang Apa yang mereka lakukan Di muka bumi ini Semua akan dipenuhi Tentang apa yang dilakukan Di muka bumi ini Semuanya Akan dihisap Akan dihisap Dan akan ditanya Al-Allah Subhanahu Wata'ala Dalam surah Al-Hijjar Allah berfirman Fawarabbika Lenas'alanahum ajma'ina Amma kanu ya'amalun Dan demi Rabbu Sungguh-sungguh Kami Akan Menanyakan Kepada mereka Semuanya Tentang Apa Yang mereka lakukan Di muka bumi ini Jadi semuanya itu Akan ditanya Al-Allah Subhanahu Wata'ala Dalam surah Al-A'raf Ayat 6 Allah berfirman Fawarabbika Al-Nas'alanah 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 Dan sungguh-sungguh Kami akan Tanya Kepada Orang-orang Yang diutus Kepada mereka Daripada umat ini Dan sungguh-sungguh Kami akan Bertanya Kepada para Rasul Yang kami utus Kemudian juga Allah berfirman Thumma latus'alunna Yawma'idhin Anil na'in Dan kemudian Sungguh-sungguh Kamu akan ditanya Pada hari itu Tentang Ni'mat Ni'mat semua Akan ditanya Al-Allah Subhanahu Wata'ala Semua akan ditanya Al-Allah Ni'mat Apakah kita minum Air Yang sejuk Yang dingin Itu akan ditanya Al-Allah Makanan yang masuk Kemudian kita Itu akan ditanya Al-Allah Semuanya Dan Pada saat itu Yang perlu Untuk ingat Pada saat Hisap itu Bahwa Keadilan yang Sempurna Yang Allah Laksanakan Allah tidak berbuat Zalim kepada Hambanya Semua akan Dihisaf Akan ditanya Dan Allah Juga akan Memberikan Ganjaran Dan azab Tergantung Dari apa yang Mereka lakukan Di buka bumi ini Semua disempurnakan Semuanya Allah mengatakan Dan Dan Semuanya Takut Kepada Satu hari Yang kalian Semuanya Dan Allah Tidak akan Berbuat Zalim Sekecil Apapun Juga Kemudian Bahwa Semua itu Allah akan Tanya Semuanya Dari Ni'mat Dan yang lainnya Akan ditanyakan Pada saat Hisap itu Dan Mulut ini juga Akan ditutup Oleh Allah Kulit ini Akan menjadi Saksi Tangan Akan menjadi Saksi Dan juga Kaki kita Akan menjadi Saksi Tentang apa Yang kita Perbuat Di muka Bumi ini Semuanya Akan jadi Saksi Tentang apa Yang kita Lakukan Di muka Bumi Kemudian Ditanyakan Tentang Beberapa Pertanyaan Di antaranya Pertanyaan Yang pertama Tentang Sarat Akan ditanyakan Ada Allah Yang pertama Akan diisa Pada Kiamat Masalah Sarat Kalau Saratnya Baik Akan Baik Seluruh Amalnya Kalau Saratnya Buruk Akan buruk Seluruh Amalnya Kemudian Juga Ini Antum Perhatikan Jangan sampai Kita tinggalkan Tentang Sholat Ini Antum Perhatikan Tentang Istri Anak Keluarga Itu Perhatikan Tentang Sholat Jangan Sampai Meninggalkan Sholat Sekali Saja Dalam Hidup Ini Jangan Tinggalkan Sholat Semuanya Wajib Mengerjakan Sholat Kecuali Wanita Yang Haid Wanita Yang Nifat Jadi Anak Mulai 7 tahun Sudah Diingatkan Tentang Sholat 10 tahun Dia tidak Sholat Pukul Kalau anak Itu tidak Sholat Umur 10 Tahun Belum Sholat Pukul Jadi kita Wajib Sholat Dimana Saja Apakah Kita Di rumah Dalam Perjalanan Ketika Kita Safar Di atas Kendaraan Di atas Pesawat Di atas Kereta Atau yang Lainnya Tetap Kita Wajib Menaksudakan Sholat Dimana Saja Kita Perhatikan Tentang Sholat Ini Jangan Tinggalkan Kita Di kantor Di kampus Dimana Saja Di pasar Wajib Kita Sholat Perhatikan Tentang Waktunya Tentang Caranya Tentang Keifiatnya Tentang Kusuhnya Dan Tentang Berjamaahnya Itu Perhatikan Kemudian Di antara Pertanyaan Lagi Yang Ditanyakan Oleh Allah Pada Dari Kiamat Tentang Masalah Umur Tentang Waktu Kita Akan Ditanya Oleh Allah Dihabiskan Untuk Apa Umur Kita Waktu Kita Dihabiskan Untuk Apa Akan Ditanya Oleh Allah Jangan Buang Buang Waktu Dengan Sia Sia Yang Tidak Manfaat Umur Kita Akan Ditanya Oleh Allah Kemudian Akan Ditanyakan Lagi Tentang Ilmu Ilmu Yang Sudah Kita Dapati Diamalkan Atau Tidak Dan Bagaimana Kita Mengamalkan Ilmu Itu Kemudian Tentang Harta Dari Mana Kita Peroleh Harta Itu Dan Kemana Kita Habiskan Jadi Harta Yang Kita Dapati Yang Kita Peroleh Yang Kita Makan Dengannya Itu Dari Mana Apakah Dari Yang Halal Apakah Dari Yang Haram Itu Akan Ditanya Alah Tentang Harta Ini Dari Mana Kita Peroleh Apakah Dari Yang Haram Apakah Dari Yang Syubhad Apakah Mengambil Hak Orang Lain Itu Akan Ditanya Kemudian Juga Kemana Dihabiskan Harta Itu Apakah Dihabiskan Untuk Bisah Bidillah Untuk Da'wah Untuk Hal Yang Bermanfaat Untuk Jihad Ataukah Dihabiskan Untuk Membantu Orang Orang Berbuat Dosa Dan Maksian Untuk Perbuatan Syirik Untuk Perbuatan Bida'ah Atau Yang Kemudian Juga Akan Ditanyakan Tentang Tubuh Kita Lelah Capeknya Kita Untuk Apa Itu Akan Ditanyakan Jadi Ini Harus Kita Perhatikan Sebagaimana Hadir Abi Berzal Aslami Dia Diamalkan Diamalkan Atau Tidak Dan Bagaimana Dia Mengamalkan Tentang Harta Dari Mana Dia Peroleh Dan Kemana Dihabiskan Yang Keempat Yaitu Tentang Capeknya Lelah Letihnya Untuk Apa Dan Masih Banyak Lagi Yang lain Yang akan Ditanyakan Kemudian Setelah Hisaf Itu Ada Haud Adanya Haud Telaga Dan Setiap Nabi Mempunyai Telaga Dan Telaga Yang Paling Besar Yaitu Telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wa Ala Alihi Wasallam Yaitu Tentang Telaga Telaga Nabi Muhammad Telaga Yang Besar Yaitu Airnya Lebih Putih Dari Susu Lebih Manis Dari Madu Lebih Harum Dari Minyak Kesturi Panjang Dan Lebarnya Sejauh Perjalanan Satu Bulan Bejana Bejananya Seindah Dan Sebanyak Bintang Di Langit Kau Muminin Umat Lia Akan Meminum Dari Haud Tersebut Siapa Yang Meminum Seteguk Air Dari Haud Ini Maka Dia Tidak Haud Lagi Setelah Kemudian Setelah Itu Adanya Sirot Adanya Jembatan Antara Naka Dan Surga Itu Jembatan Sirot Ini Akan Direntangkan Di atas Naka Jahannam Yang Dilewati Oleh Umat Manusia Sesuai Dengan Amal Perbuatan Mereka Tentang Sifat Dari Sirot Ini Tidak Dijelaskan Dalam Hadis Tapi Ada Pendapat Dari Sahabat Bahwa Sirot Ini Jembatan Ini Lebih Tajam Dari Pedang Dan Lebih Halus Dari Rambut Dan Orang Yang Melewatinya Dibawa Dengan Amalnya Ada Yang Melewatinya Seperti Kejapan Mata Ada Yang Seperti Kilat Ada Yang Seperti Angin Cepatnya Ada Yang Seperti Burung Terbang Seperti Orang Berlari Seperti Orang Berjalan Ada Pula Yang Merangkap Dan Ada Pula Yang Jatuh Doa Para Nabi Doa Para Nabi Di Sisi Artinya Di Ujung Dari Sirot Itu Mereka Semuanya Berdoa Allahumma Salim Salim Ya Allah Selamatkan Ya Allah Ya Allah Selamatkan Ya Allah Karena mengerikan pada saat itu Dan disitu ada kait besi Yang akan mengait orang yang lewat diatasnya Jadi ada yang selamat Ada yang terkoyak Tapi selamat Ada yang masuk ke dalam neraka Dan dari atas neraka itu sampai ke bawahnya Kurang lebih 70 tahun Kalau batu dijatuhkan itu dalamnya 70 tahun Baru sampai ke kerak nerakanya itu Dan neraka itu Pemandangan yang sangat mengerikan Kata Rasulullah Tidak Aku pernah melihat Pemandangan yang paling sangat mengerikan Melaikan neraka Itu sangat mengerikan Dan orang yang mati Orang yang berbuat dosa dan maksiat Dia akan masuk ke dalam neraka Disiksa dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukan Dan orang-orang kafir Orang-orang munafik Dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya Tekal selama-lamanya Dan tidak ada kematian lagi Setiap kulit ini hangus Akan diganti dengan kulit yang lain Dan di neraka tidak ada kematian Tidak mati dan tidak hidup Selamanya demikian Dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka Akan diberikan minum dengan zakum Yang akan hancur kulitnya dan perutnya Semuanya akan hancur Dan kemudian dihidupkan lagi Terus seperti itu Yang kalau zakum itu diturunkan di dunia ini Akan hancur semua dunia ini Bagaimana zakum itu sebagai minumannya Penghuni neraka Kemudian Yang perlu diingat Setelah melewati sirat itu Masih ada Hisat Yaitu kisah Belum selesai urusan ini Setelah melewati sirat Yaitu ada kisah Di kisah semuanya di kisah Yang pernah kita lakukan di muka bumi Antara manusia dengan manusia Yang berkaitan antara manusia dengan Allah Pertama kali yang lehisat Masalah sholat Yang berkaitan antara manusia dengan manusia Pertama kali masalah darah Masalah darah Tentang seorang yang membunuh orang lain Memukul orang lain Mencacimaki orang lain Mengambil hak orang lain Menumpahkan darah Mengambil tanah Orang yang mengambil tanah Sejengkal saja tanah Itu akan dikalungkan dengan tujuh bumi Orang yang mengambil sejengkal tanah Akan dikalungkan dengan tujuh bumi Dan yang lainnya Jadi orang yang pernah menuduh orang lain Dengan tuduhan yang tidak benar Mencacimaki orang lain Kemudian juga Yang lainnya Mengambil hak orang lain Itu akan dikisah pada saat itu Termasuk juga orang-orang yang berhutang Yang tidak bayar Akan dikisah pada saat itu Pada saat itu tidak ada dinar Dan tidak ada dirham Yang ada Yang ada kebaikan dan kejahatan Maka di saat itu Ada orang-orang yang bangkut Tentu dari kiamat Yang dia bawa para solat Kuasa Zakat dan yang lainnya Tapi di samping itu Dia pernah mencacimaki orang Pernah memukul orang Pernah menuduh orang Pernah mengambil hak orang lain Pernah mengambil harta orang lain Maka pada saat itu Tidak ada dinar Tidak ada dirham Tidak ada rupiah Tidak ada dolar Yang ada Hasanat Wasaijian Maka dia harus membayar Dengan kebajikan yang sekian banyak Yang dia bawa Yang dibawa Pada hari kiamat itu Dia harus membayar orang yang pernah dicacimaki Dia harus membayar orang-orang yang pernah dizolimi Dia harus membayar orang-orang yang pernah dia hutang tidak bayar Dan yang lainnya Sampai habis kebaikan Pahala solatnya Kuasa dan yang lainnya habis Kemudian setelah itu dimasukkan dia ke dalam neraka Ini orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat ini Jadi kisah masih belum selesai Masih ada Kemudian setelah itu Manusia akan Dimasukkan oleh Allah Orang-orang yang bertakwa Yang beriman Dimasukkan ke dalam surga Kepada kenikmatan yang abadi Kenikmatan Yang tidak bisa dibayangkan ni'matnya Kenikmatan yang abadi Kenikmatan yang paling ni'mat Manusia dimasukkan ke surga Orang-orang yang beriman Akan dimasukkan ke surga Kemudian Setelah itu Adanya syafaat Adanya syafaat Yaitu Nabi SAW akan memberikan syafaat Kepada Orang-orang yang masuk ke dalam neraka Syafaat ini Syafaat yang diingkari Oleh kaum Mu'tazilah dan Khawarij Mu'tazilah dan Khawarij Pendapat mereka yang sesat itu Mengatakan Bahwa orang muslim Orang muslim Yang berbuat dosa Dan maksiat Dia kekal dalam neraka selama-lamanya Sedangkan menterahlu sunnah Selama orang itu masih ada Seberat darah iman dalam hatinya Dia tidak akan ketah Dalam neraka selama-lamanya Maka Nabi Memberikan syafaat Kepada orang-orang yang masuk neraka Agar dikeluarkan dari neraka Kata Nabi SAW dalam hadith yang sahib Syafaati Li ahlil kabairi bin ummatin Syafaatku Akan diberikan kepada orang-orang Yang berbuat dosa besar dari ummatku Yang kemudian Mereka akan diangkat Dan mereka dimasukkan Ke surga Wallahu'alam Bisa Mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Ke dalam surga Dan jauhkan dari api neraka Dan mudah-mudahan kita termasuk Orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW Karena orang yang paling bahagia Adalah orang yang mendapatkan Syafaat Nabi Muhammad SAW Dan syafaat Nabi Muhammad ini Akan diberikan kepada orang-orang Yang mentawhidkan Allah Menjauhkan syirik Yang melaksanakan sunnah Dan menjauhkan bid'ah Mudah-mudahan kita termasuk Orang yang diberikan syafaat Nabi Muhammad SAW Dan mudah-mudahan kita dimasukkan Oleh Allah ke dalam surga Dan jauhkan dari api neraka Allahumma inna nas'alu kal jannah Wa na'udhu bika minal nar Allahumma inna nas'alu kal jannah Wa na'udhu bika minal nar Allahumma inna nas'alu kal jannah Wa na'udhu bika minal nar Alhamdulillahi Rabbil Amin untuk kajian saya cukupkan sampai disini dan setelah ini kita ajakan tanya jawab sampai salat zuhur Alhamdulillah salat sulam ala rasulullah Alhamdulillah 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 di invitip Masya Allah Muslimin Rahimahumullah Kepada ya khuan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Sekarang saya buka tanya jawab Dan waktu yang singkat ini Tentunya Diutamakan pertanyaan yang berkaitan Dengan materi Yang perlu anda mengingat Materi Sudah saya sampaikan Dan usahakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi Supaya bermanfaat bagi teman-teman yang lain Kemudian Yang perlu juga untuk perhatikan dalam tanya jawab ini Tanya hal-hal yang bermanfaat Buat antum dan juga buat kaum muslimin Jangan bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat Kemudian juga Tentang semua pertanyaan yang masuk Tidak mungkin semuanya bisa dijawab Tidak mungkin Yang pertama karena Keterbatasan ilmu Karena saya tidak mampu untuk Menjawab pertanyaan yang banyak sekali yang saya tidak tahu Dan sangat-sangat banyak yang saya tidak tahu Itu sedikit yang bisa saya sampaikan Dari lautan ilmu yang Allah berikan Dalam Al-Quran Dan juga dalam sunnah Nabi SAW Jadi yang pertama Saya tidak mungkin jawab karena keterbatasan ilmu Yang kedua Yaitu karena keterbatasan waktu Kita ada waktu setengah jam Untuk yang dijawab ini Jadi pertanyaan yang ditanyakan Hanya satu pertanyaan dari setiap orang Di satu kertas Satu pertanyaan Ada pertanyaan Siapa saja yang dijamin Masuk sorga tanpa hisap Dalam hadith Nabi disebutkan Orang yang masuk sorga tanpa hisap 70 ribu orang Ciri mereka Yaitu mereka Dalam hadith yang sahih Nabi menyebutkan Tentang ciri Orang yang masuk sorga tanpa hisap Tanpa azab Yang pertama mereka tidak minta diruqyah Tidak minta diruqyah Tidak minta di jambi Yang kedua Mereka tidak berobat dengan kain Tidak berobat dengan besi panas Karena hukumnya makro Sebagian ulama mengatakan haram Yang ketiga Mereka tidak tatayur Mereka Tidak menganggap sial Dengan sesuatu yang mereka lihat Yang mereka dengar Atau yang mereka ketahui Tidak menganggap sial dengan sesuatu Kemudian yang keempat Mereka tawakal kepada Allah Dengan tawakal yang sempurna Dalam mereka Melaksanakan kehidupan ini Dia tawakal Tadi disebutkan Bahwa seorang Masuk surga Kemudian juga ringan Dan berat Timbangannya tergantung Daripada amalnya Dari Allah sunnah Meyakini bahwa seorang Masuk neraka atau surga Karena rahmat Allah Masuk surga maksud saya Bukan disini Masuk neraka Masuk surga dengan rahmat Allah Itu betul Hadis yang sahih Allah menyebutkan Dalam Al-Quran Bahwa seseorang itu Masuk surga Dengan amalnya Tilkal jannatu urihtumuhabimakuntumta'amalun Itulah surga Yang diwariskan kepada kalian Dengan sebab Apa yang kalian amalkan Tapi dalam hadis yang sahih Yang direwetkan Oleh imam muslim Bahwa seseorang Tidak akan masuk surga Dengan amalnya Kemudian sahabat bertanya Juga engkau ya rasulah Iya juga aku Kecuali Allah memberikan rahmat Kepada hambanya Artinya penjelasan Nabi S.A.W Bahwa Seorang Tidak akan masuk surga Melainkan dengan rahmat Allah Di antara rahmat Allah itu Yaitu Allah memberikan petunjuk Untuk mengamalkan Amal-amal yang baik Kalau orang mengatakan Bahwa dia masuk surga Dengan amalnya Ini tidak sebanding Dengan ne'mat Allah Artinya kalau dia beramal Sudah pasti surga Sebagai gantinya demikian Ini yang tidak bisa diterima Karena apa Karena Ne'mat Allah yang sekian besar Tidak bisa dibayar dengan amalnya Meskipun dia beramal seribu tahun Ne'mat mata saja Satu ya ne'mat mata Kalau seorang beramal Tidak berbuat maksiat Selama seribu tahun Belum bisa membayar Ne'matnya mata Begitu juga ne'matnya telinga Ne'matnya mulut Ne'matnya hati Ne'matnya akal Dan ne'mat yang lain Jadi dia masuk surga Dengan Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu tidak lepas juga Yang Allah Berikan dan rahmat ini Ya amal-amal Yang mereka lakukan pada waktu Di dunia Orang yang tidak Berpercaya kepada Azab kubur Mereka menganggap bahwa Hadisnya itu Tidak mutawatir Seandainya Hadis itu Ahad Tidak mutawatir Tetap sebagai seorang Yang beriman Kepada Allah dan Rasulnya Dia wajib menerima Tentang hadis-hadis Ahad Tentang adanya Azab kubur Dan yang lainnya Sebab Allah Menyuruh kita Untuk Mengambil Apa yang datang Dari Nabi Apakah itu Mutawatir Apakah itu Ahad Allah berfirman Dalam surah Al-Hashr Ayat 7 Apa saja yang datang Kepada kamu Kamu ambil Dan apa yang dilarang Dalam kamu Tinggalkan Jadi apa yang datang Dari Nabi Apa saja Selama Riwayatnya Sahih Apakah mutawatir Kita wajib menerima Yang datang Dari Nabi Apakah Nabi Isa yang Diterunkan Allah Merupakan Nabi Isa yang Pernah diutus Iya Nabi Isa Diangkat oleh Allah ke langit Dan hidup di langit Nabi Isa diangkat oleh Allah dan hidup di langit Dan dia akan turun Di akhir zaman Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Di Nabi Isa akan turun Di menara putih Di sebelah timur Damascus Apakah Apakah Kalau di akhirat Kita bisa Dikumpulkan lagi Bersama istri Orang tua Dan keturunan Bisa Disebutkan oleh Allah dalam surah Tur Selama Amal-amalnya Sama Sama-sama Taat kepada Allah Sama-sama Beriman Dan taat kepada Allah Dan menjauhkan Arangan Allah Akan dikumpulkan oleh Allah Kami kumpulkan Bersama Anak keturunannya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Bertaubat kepada Allah Dengan taubat Yang nasuh Taubat Sebagaimana Yang disebutkan oleh Imam An-Naw Dalam kitab Nyariya Dessalihin Itu ada Ada tiga Ada empat Yang pertama Yaitu Dia harus Meninggalkan Perbuatan dosa Dan maksid Yang dilakukan Jadi apa yang dilakukan Sekarang ini di muka bumi Apa saja bentuknya Ya apakah durhaka Apakah dia mengambil Hak orang lain Dia minum komer Berzina Menipu Terbuka auratnya Berpakaian telanjang Dan yang lainnya Dia taubat kepada Allah Dia tinggalkan semua Perbuatan yang dilakukan itu Yang kedua Dia menyesali Perbuatan Dosa yang lakukan Dia sesali Yang ketiga Dia harus mempunyai Azam yang kuat Kemauan yang keras Kemauan yang kuat Untuk meninggalkan Perbuatan dosa Dan maksiat Dan tidak mengulangi lagi Jadi punya kemauan yang keras Untuk tidak mengulangi lagi Perbuatan dosa dan maksiat itu Itu tiga Tiga syarat Ada pun yang berkaitan Dengan hak-hak manusia Tambah satu Harus kita kembalikan Yang berkaitan Tentang hutang-hutang Kembalikan Kalau kita mengambil Hak orang lain Barang orang lain Kita kembalikan Kalau kita pernah Menuduh orang lain Kita minta maaf Kalau kita pernah Memukul Minta dihalalkan Itu harus kita minta Penghalalan Sekarang ini Sebelum datangnya Hari kiamat Ini Seperti pertanyaan ini Tidak manfaat Dimana letak Gunung Yajud Tidak ada manfaatnya Nabi tidak jelaskan Sahabat tidak jelaskan Apa manfaatnya Tentang namanya Tentang cirinya Kita iman Bahwa itu akan datang Akan keluar Sesudah Turunnya Nabi Isa Dan setelah Nabi Isa Membunuh Dajjal Ada yang berangkat Bahwa adanya Azab kubur Bertenangan dengan Ayat Al-Quran Ayat yang mana Tidak ada Satupun ayat Al-Quran Yang bertentangan Dengan ayat Al-Quran Tidak ada Satupun ayat Al-Quran Yang bertentangan Dengan sunnah Nabi yang sahih Tidak ada Satupun ayat Al-Quran Dan sunnah Nabi yang sahih Yang bertentangan Dengan akal manusia Selama-lamanya Itu yang ingat Itu koedah Tidak ada Ayat Al-Quran Yang bertentangan Dengan ayat Al-Quran Selama-lamanya Tidak akan ada Ayat Al-Quran Yang bertentangan Dengan sunnah Nabi yang sahih Selama-lamanya Dan tidak akan ada Ayat Al-Quran Dan sunnah Nabi yang sahih bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Kalau seolah-olah bertentangan, akalnya yang harus dituduh. Akalnya yang tidak benar. Kalau ada, dia mengatakan ada. Menurut siapa? Menurut sahabat? Menurut ulama dari tabi'in? Atau menurut kamu? Kalau menurut sahabat, mereka terima. Tidak ada yang bertentangan. Kalau menurut kamu, bertentangan. Berarti akal kamu yang tidak waras. Bagaimana bentuk manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat? Ya, mereka semuanya muda. Jadi mereka dikembalikan oleh Allah kembali seperti muda. Inna ansha'na hunna insha'a waj'a'na hunna abekara. Apakah manusia ini akan dibangkitkan pada bumi yang sekarang ini atau yang lain? Tidak. Berganti. Diganti oleh Allah semuanya. yawmatu baddalul ardu ghayral ardu wassamawat pada hari yang Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lain dan juga langit. Semuanya akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Diganti oleh Allah dengan yang lainnya. Dan Allah mengakuasa. Apakah surga dan neraka itu sudah ada? Sudah ada. Surga dan neraka itu sudah ada. Al-Hfull sunnah berbeda dengan Mu'tadzillah kalau Mu'tadzillah mengatakan surga dan neraka itu nanti diciptakan Allah pada hari kiamat. Kalau Al-Hfull sunnah bahwa surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan sekarang ini. Sudah Allah ciptakan sekarang ini. Jadi surga dan neraka itu sudah ada. Jadi sejak zaman dahulu Allah sudah ciptakan surga dan neraka itu. Sudah diciptakan. Sejak zaman dahulu Allah sudah ciptakan surga dan neraka dan neraka itu kekal surga, kekal, dan neraka itu kekal dan nanti orang-orang yang masuk surga dan masuk neraka itu kekal jadi mati nanti mati, al-maut itu dibentukkan oleh Allah dengan bentuk konkret seperti kambing kibas al-maut kematian itu itu dikongkretkan oleh Allah dengan bentuk kambing kibas pada hari kiamat kemudian disembelih kambing kibas ini disembelih, arti kematian disembelih kemudian dikatakan kepada penghuni surga khulut, la-mautafiha kalian kekal selama-lama dan tidak ada kematian lagi kemudian dikatakan kepada penghuni neraka khulut, la-mautafiha kalian kekal dalam neraka dan tidak ada kematian lagi makanya orang yang disiksa dalam neraka itu la-yamutafiha wa-la-yahya tidak mati mereka, dan tidak juga hidup karena dalam keadaan yang sangat sulit dalam neraka itu dan 70 api neraka itu 70 kali api dunia dan setiap kali kulit ini setiap kali kulit itu hangus akan digantikan dengan kulit yang lain kami akan digantikan dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azah apakah Imam Mahdi akan memerangi orang Yahudi nanti bersama kaum muslimin orang Yahudi akan diperangi oleh Imam Mahdi dan akan diperangi oleh dan mereka orang-orang Yahudi ini akan dibunuh oleh kaum muslimin tentang Imam Mahdi, Dajjal, dan Misa apakah sezaman? iya pada saat itu dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa karena Nabi Isa sholat subuh bersama Imam Mahdi kemudian ketika Nabi Isa keluar Dajjal itu muncul arti Dajjal ini sudah muncul sudah merusak di muka bumi kemudian ketika melihat Nabi Isa Dajjal itu meleleh Dajjal itu meleleh kemudian dikejar oleh Nabi Isa kemudian dibunuh oleh Nabi Isa di Bablut di Palestine akan dibunuh dan kemudian juga orang-orang Yahudi akan dibunuh oleh kaum muslimin dan yang bisa membunuh yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa alaih sholat wa sallam yang mampu dan bisa membunuh Dajjal hanya satu itu Nabi Isa alaih sholat wa sallam waktu di zaman Nabi ketika ada yang bernama Ibn Sayyad ini masih diperselisikan apakah Ibn Sayyad itu Dajjal atau bukan itu riwayat yang sahih riwayat muslim dan juga yang lainnya diperselisikan pun ada seorang sahabat ingin membunuh apa kata Rasulullah kalau seandainya dia itu benar Dajjal seandainya benar Dajjal kamu tidak akan bisa membunuhnya kalau seandainya benar Dajjal kamu tidak akan bisa membunuhnya karena yang hanya bisa membunuh Nabi yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa karena itu perlunya Allah menurunkan Nabi Isa alaih sholat wa sallam dan hikmahnya banyak diturunkannya Nabi Isa alaih sholat wa sallam diantara tanda kiamat yaitu hamba sahaya melahirkan tuannya ini ada beberapa pendapat tentang ini ada yang menyebutkan yaitu terjadinya peperangan antara muslimin dengan kafirin yang kemudian hamba ini dia dicampuri tanpa ada pernikahan kemudian melahirkan tuan atau melahirkan orang-orang yang merdeka karena anak ini disebabkan kepada kepada orang tuanya ada juga yang memberikan penafsiran yang lain ini bisa dilihat penjelasan ini dalam kitab jami'ul ulum wal hikam oleh Ibn Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis yang kedua dari Arba'in Apakah orang yang ringan timbangan kebaikannya dia akan kekal dalam neraka atau untuk mencuci dosanya selama masih ada seberat jarrah iman dalam hatinya dia akan keluar dari neraka selama masih ada seberat jarrah iman itu akan keluar dari dari neraka tapi kalau seandainya sudah tidak ada lagi seberat jarrah iman dalam hatinya dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya jadi orang muslim yang berbuat dosa besar yang berbuat maksiat akan dibalas oleh Allah akan dimasukkan neraka dicuci dengan sebab perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan tapi dia tidak kekal selama masih ada seberat jarrah dan yang perlu kita ingat bahwa kita setiap muslim dan muslimah tidak ingin masuk neraka memang kita berusaha supaya kita terhindar dari azab azab neraka apakah sudah ada tanda-tanda kiamat sudah ada tanda kiamat yang sugro tanda kiamat ada dua ada yang kubro ada yang sugro yang sugro sudah yang sugro banyaknya perjinaan ini jelas terlihat banyaknya perjinaan banyaknya orang yang minum khomer banyaknya orang yang berjudi banyaknya orang minum khomer dan menamakan dengan nama yang lain kemudian juga hilangnya amanah banyak sekali orang-orang yang kianat banyaknya kebodohan orang banyak sekali yang bodoh tentang islam hatta dia sebagai profesor doktor tapi dia bodoh dan jahil tentang islam tidak tahu sama sekali tentang dunia dia tahu tapi tentang akhirat tidak tahu sama sekali seperti yang Allah sebutkan dalam surah Rum mereka tahu tentang kehidupan dunia tapi mereka tidak tahu tentang akhirat banyaknya kebodohan meskipun dia dikatakan orang cendekiawan intelekt tapi bodoh tentang islam tidak tahu sama sekali tentang islam tentang tawfi tidak tahu tentang wudhu tidak tahu tentang sholat tidak tahu dan banyak sebanyak lagi yang lainnya kemudian juga banyaknya wanita yang berpakaian lebih telanjang kemudian juga diwafatkannya para ulama masih banyak puluhan puluhan banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi mesjid-mesjid sudah dihias dan yang lainnya ini tanda-tanda kiamat yang sukro ratusan tanda kiamat yang sukro ada pun tanda kiamat yang kukro belum ada dan belum muncul seperti yang saya sebutkan belum muncul yang nanti ditambah dengan adanya api kemudian juga adanya asap kemudian keluarnya binatang kemudian adanya gempa pembenaman di arah timur di barat dan di jaziratul Arab ini belum ada tanda kiamat yang yang kukro apakah orang yang melakukan dosa besar itu pasti mereka masuk neraka gak bisa kita pastikan dan tidak boleh kita memastikan dalam prinsip akhidah al-sunnah ada yang dikatakan al-wa'adu wal-wa'idu al-wa'adu janji al-wa'id ancaman janji kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat dosa besar kita sebagai ahli sunnah tidak boleh menetapkan orang yang berbuat dosa besar pasti neraka tidak boleh kita mengatakan kalau mereka diancam dengan masuk neraka akan disiksa oleh Allah akan diazab oleh Allah dan disiksa juga di buka bumi ini diturunkan azab tapi memastikan dia pasti masuk neraka tidak boleh tidak boleh begitu juga orang yang berbuat kebajikan dia taat orangnya solek gak boleh kita katakan bodi ahli sorga tidak boleh gak boleh kita pastikan dari mana kita bisa tahu bodi ahli sorga dan umpamnya dia katakan bahwa solat puasanya rajin solat yang lima waktu rajin puasa sunahnya rajin solat malam rajin sodako haji umrah belum tentu dia dikatakan pasti masuk sorga dari mana kita tidak tahu tentang akhir kehidupannya seseorang sebab nabi persabda sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada akhir kehidupannya akhir kehidupannya makanya dengan itu kita harus terus ada khauf dan raja kepada Allah takut dan mengharap hanya kepada Allah jangan kita gurur dan tertipu dengan amal kita yang sekarang ini jangan tertipu jangan kita oh kita sudah berbuat kebaikan insyaallah kita pasti sorga belum tentu siapa yang bisa menentukan hatta dia sebagai seorang ustaz seorang da'i seorang ulama gak bisa dia menentukan bahwa dia ahli sorga begitu juga orang yang berbuat keserah masyid kita gak bisa pastikan dia sebagai ahli neraka siapa tahu dia akhir hayatnya dia taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh yang dengan itu dia dimasukkan ke sorga tapi ancaman dan nasihat terus kita laksanakan terus kita lakukan di dalam buku tentang ensiklopedi kiamat sebenarnya namanya itu judulnya buku itu Al-Qiyamatul Qubro judulnya Al-Qiyamatul Qubro oleh dokter Umar Sulaiman Al-Ashkar di buku itu dikatakan bahwa Syekh Al-Islam teminya dan muridnya berpendapat bahwa kebenaran neraka itu akan berakhir dalam hal ini kita kembali kepada ayat dan hadis-hadis yang umum bahwa neraka itu kekal dan surga itu kekal ya jelas kekalnya tidak sama dengan kekekalan Allah SWT itu saja itu yang dikatakan oleh para ulama ahli sunnah dan itu yang tadi harus dilihat lagi kepada buku aslinya benar tidak terjemahannya benar tidak terjemahannya ketika mengutip perkataan Syekh Al-Islam dan Ibn Taymiya apakah yang dimaksud dengan alam kubur itu ya alam kubur itu alam barzah alam kubur alam barzah jadi orang akan ditanya tentang apa yang dilakukan ya bisa yang secara umum jadi dimakamkan jadi tanah ada pun yang dibakar ada pun yang dibuang kerahu tetap dia berada di alam barzah akan ditanya tetap seperti itu juga tadi saya menyebutkan tentang masalah zikir ya ada pertanyaan orang yang melakukan zikir bersama mengambil jalil atau hadis bahwa malaikat memberi rahmat dan menaungi majlis zikir dimana letaknya letak kesalahan pemahaman mereka tentang zikir itu Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran disuruh kita menyebut nama Allah dan berzikir kepada Allah fadkuruni adhkurkum wasyikuruli walatakkurun dalam kalian berzikir kepada aku ingat kepada aku dan jangan kamu kufur dan aku akan ingat kepada kalian dan dalam kalian bersyukur kepada aku dan jangan kalian kufur ayat-ayat yang menyuruh untuk berzikir banyak sekali tapi tidak ada satupun riwayat yang sahih Nabi mencontohkan bahwa Nabi berzikir berjamaah bersama para sahabat tidak ada sama sekali tidak ada satupun contoh dari para sahabat bahwa mereka berzikir bersama tidak ada sama sekali jadi berzikir yang dimaksud yaitu kita berzikir kepada Allah masing-masing yang disebutkan malaikat melewati orang-orang yang berzikir masing-masing bukan berjamaah seperti kita makan berjamaah bukan semuanya barang masukkan ke mulutnya barang ngambilnya barang bukan atau minum berjamaah bukan berarti minumnya sama-sama seperti itu ya masing-masing ya makan berjamaah ada yang mengambil ikan mengambil nasi dan segala macam itu yang dikatakan berjamaah kumpul ada pun dikatakan berjamaah yang artinya semuanya sama-sama kita lihat contoh dalil tidak ada justru yang ada sebaliknya sebaliknya yaitu Abdullah bin Mas'ud termasuk seorang ulama dari sahabat ketika melihat ada kumpulan dikir di masjid halakoh dikir yang dipimpin oleh seorang adalah kamu berdikir bertasbih ratus kali bertahmid bertakbir kemudian kata Abdullah bin Mas'ud ketika melihat itu di masjid ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud apa yang kalian lakukan kata mereka kami tidak melakukan perbuatan yang baik kata Abdullah bin Mas'ud betapa banyak orang yang melakukan kebaikan itu tidak sesuai dengan sunnah kemudian ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud tidaklah kalian menghitung kesalahan-kesalahan kalian aku akan jamin tidak akan hilang tidak akan luput kebaikan kalian apakah kalian merasa lebih hebat dari agama Nabi Muhammad atau kalian membuka pintu kesesatan jadi keras teguran Abdullah bin Mas'ud kepada orang yang berdikir dengan berjamaah jadi tidak ada satu pun contoh dari sahabat bahwa mereka berjamaah berdikir jadi ini perbuatan yang beda dan para ulama juga menjelaskan bahwa berdikir berjamaah bersama-sama itu termasuk perbuatan yang beda sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Shatibi dalam kitabnya Al-Yat-Sam dan juga Al-Ibnul Jouzi dalam kitabnya Talbis Iblis bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan husnul khatima bagaimana caranya supaya kita mendapatkan husnul khatima arti akhir kehidupan yang baik ya untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik ya kita harus yang pertama kita menuntut ilmu syari'i itu menuntut ilmu syari'i ini penting wajib menuntut ilmu syari'i ini hukumnya wajib yang kedua yaitu kita berusaha untuk mengamalkan amal-amal soleh amal-amal soleh yang ketiga yaitu kita mohon kepada Allah diberikan hidayah hidayah taufiq agar terus diberikan hidayah taufiq untuk mengamalkan perbuatan yang terbaik yang dengan itu diterima oleh Allah yang keempat yaitu kita minta kepada Allah agar ditetapkan iman kita sahabat seperti doa atau dalam hadis yang lain ya Allah yang membolak balikan hati tetapkan hatiku atas segamamu ya Allah yang membolak balikan hati tetapkan hatiku untuk selalu taat kepadamu minta kepada Allah kemudian yang selanjutnya jangan kita ujub jangan berbangga diri dengan amal yang kita lakukan karena sebesar apapun amal yang kita lakukan masih kecil dan masih sedikit sedikit sekali amal yang kita lakukan apa saja yang kita lakukan dalam Islam ini masih sedikit dan terus kita harus berusaha untuk mengamalkan amal Islam dan jangan kita ujub sebab dengan ujub itu kita akan nanti timbul futur malas kita untuk berbuat kebajikan lagi yang setelah itu kita akan jatuh dalam perbuatan maksiat dan khawatir dengan sebab itu akan jatuh kepada su'ul khatima jadi kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan Islam dalam keadaan mengikuti sunnah dalam keadaan tetap kita di atas syariat yang hak ini melaksanakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi salat ya sampai disini dulu karena sudah masuk waktu zuhur mudah-mudahan yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah ditambah dan diyakinkan kita oleh Allah tentang iman kita kepada yaumul akhir kita diberikan hidayah oleh Allah untuk selalu bertawabat kepada Allah SWT minta ampun atas sekirah dosa dan kita minta kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udhu bika minan nar Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udhu bika minan nar Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udhu bika minan nar wa sallallahu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahu wa bihamdik ashadu an la ila anta astaghfiruka wa atubu alaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh